Jaksa penutup umum dan hadirin. Pada saksi, tadi saksi sampaikan bahwa saksi menceritakan kejadian pelecehan di Magelang kepada Erdi Sambo. Apa yang saksi harapkan dilakukan oleh FS sebagai suami saksi ketika menceritakan kejadian pelecehan di Magelang? Maksudnya yang di lantai tiga? Yes. Saya menginginkan semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Saudara Penasihatikum silahkan tanyakan mengenai ricaca. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, kalau saya tanyakan, sekarang saudara saksi memakai gelang sebelah kantang, sudah dipakai berapa lama gelang tersebut? Saya lupa, sudah berapa lama? Apakah sudah lebih dari setahun? Sepertinya sudah lebih setahun. Ijin Majelis, kami mau menunjukkan ada foto HP dari Richard Eliezer tanggal 10 jam 23.30. HP ini tidak disita tetapi dikembalikan kepada orang tua Richard Eliezer di Makub Rimob. Ada potongan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan pada pemberian HP dan uang. Tidak dicetak. Tidak dicetak. Belum dicetak. Besok tolong dihadirkan. Baik, saya tunjukkan. Dengan HP-nya akan kami serahkan. Silahkan. Bukan, kita mau menunjukkan susah jadinya. Saudara tunjukkan dari situ saja biar semuanya bisa melihat. Saudara tunjukkan dari situ saja. Dari situ saja, cukup berdiri di situ saja. Tunjukkan saja. Oke, saya melihat. Oke. Oke, apa kaitannya? Silahkan tanyakan. Silahkan besok dicetak ditunjukkan. Untuk menjelaskan bahwa saudara saksi ada di lantai 2 tanggal 10 terkait dengan penyerah pemberian uang dan handphone. Artinya bahwa saudara pengen mengatakan saksi mengatakan tidak tahu menahu, tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Baik, silahkan dihadirkan besok pada waktu pemberian. Nanti kami hadirkan dengan handphone-handphone yang majelis. Kemudian kepada saudara saksi, apakah saksi pernah mengajukan diri sebagai justice collaborator? Tidak. Tidak. Oke. Baik. Pada saudara saksi bahwa Saksi sampaikan bahwa Prokes di Soman ada anak ya. Kenapa saudara saksi langsung tidak isolasi, tetapi langsung naik ke lantai 3, sedangkan saudara saksi berulang kali tadi sampaikan bahwa ada anak saudara saksi di dalam rumah. Tadi saya sudah jelaskan. Sudah dijelaskan saudara penasihat hukum. Silahkan ganti pertanyaan. Baik. Pada saat ke lantai 3, saudara tidak tahu siapa saja yang ikut. Tadi saudara saksi sampaikan. Siapa yang biasa memberi perintah untuk para RT, ajudan untuk ikut bersama-sama bersama saudara pergi? Mohon maaf, maksudnya gimana? Tadi kan saudara saksi sampaikan bahwa saudara saksi tidak tahu siapa yang ikut ke lantai 3 ya. Ya. Ini saya mau bertanya bahwa kalau tidak saudara saksi sampaikan, inisiatif siapa mereka sampai bisa bersama saudara saksi atau perintah siapa mereka? Mohon maaf, mungkin bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan. Ini berkat, ditanyakan yang pada. Karena saya tidak pernah mengajak mereka. Apakah bila tidak diperintah, ajudan tetap bisa ikut kemana saja kalau saudara pergi? Mohon maaf, maksudnya? Kalau tidak ada perintah, apakah mereka bisa ikut kemana saja pergi naik mobil? Kalau formal harus karena perintah. Harus ada perintah. Untuk urusan formal. Apakah saudara saksi pernah meminta kepada ketika kepada Richard Elaser untuk menggantikan Almarhum sebagai driver? Tidak. Tidak pernah. Ya maaf. Teruskan sama rekan-rekan. Baik, terima kasih. Tidak. Terima kasih. selamat menikmati